nah oke salam persaudaraan lor salam ketemu lagi di channel mas 222 ini ketemu dulur ya dulur jauh jauhnya pokoknya jauh banget lah pokoknya susah dijangkau dengan perjalanan kaki ataupun perjalanan laut dan udara mumpung masih kita ketemu di sini oke salam persaudaraan salam jumpa lagi di channelnya mas 222 sekarang kita ketemu dulur-dulur jauh yang sulit untuk dicangkau dengan perjalanan kaki maupun perjalanan darat akhirnya ini saudara jauh juga ya ini melakukan investigasi ya berhubung ini sudah lalu kemalam kita akan minta lah petunjuk selama ini kan tersesat nih mas-masnya ini mungkin di dunia kegelapan ya setidaknya minta pencerahnya perkenalkan mas ini sedulur tua kita ya pokoknya tua-tua sekali lah Bismillahirrohmanirrohim mas perkenalkan mas ini sedulur tua kita ya pokoknya tua-tua sekali lah Bismillahirrohmanirrohim oke mas perkenalkan mas namanya siapa ini dulur dari mana terangkan mas ini saudara-saudara makanya pengen tahu Bismillahirrohmanirrohim nama saya Among Leman dari pribumi tembelang ya saya kesini mau bertemu dengan sedulur-sedulur ya temuroso mas oh iya mas ya geng 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 sampai yang jelas nih mas, pribumi itu apa maksud? maksudnya apa mas? ya sejati ini merosok mas, merosok sejati ini merosok sejati ini merosok sejati ini merosok sejati ini merosok apa yang terangkan mas? oke oke mas, mas Among Leman itu Among Leman itu latihan ini pribumi yang terangkan mas ya, ini latihan ya mas, jenengi latihan kpkp ya jeneng, karena ini berbeda nih si jiloro tapi tujuannya tetap bodoh mas yang penting ini ya mas, seduluran seduluran saya kisah di golek seduluran mas kalau kopi ya mas ya? kalau kopi golek kopi lah, kalau jenengi seduluran mas maksud ini dulu orang kiri kopi ya Among Leman ini berdiri eh berdiri maksudnya hidup hidup di dunia tembelang ini udah sekian lama? atau sekian tahun? atau bagaimana mas? asli pribumi tembelang mas cuma udah lama saya di Jawa makanya agak kayak preman sedikit tapi sedikit ustadz yes bunuh loh apa jati diri? cari jati diri saya mas berantau ke Tanah Jawa sana pasundang bertempur dengan orang-orang di Jawa sana Alhamdulillah saya pulang dengan keadaan selamat Alhamdulillah ya jadi sekarang ini pendapat mas tentang PSHT itu bagaimana ke depannya atau bagaimana Ton? tolong dikasih pencerahan dulu-dulu yang di luar sana yang mungkin selama ini agak ya kurang paham lah ya tentang PSHT ini sekarang Alhamdulillah Mas sudah berkembang pesat berkembang pesat dimana-mana sudah ada gak perlu kita nyari tapi baru keluar aja udah ada yang pakai hati bersinar ini itu saudara kita semua Mas jangan takut yang mau ikut PSHT jangan takut pokoknya PSHT tidak musrik semua itu berani ada di sini Mas pendapat Mas saya pengen tanya pendapat eh eh Among Leman namanya Among Leman pendapat Among Leman ini tentang warga-warga PSHT yang di luar sana yang katanya ya biang rusuh lah atau bagaimana itu menyingkapi dengan fenomena tersebut apa yang ya harus itu udah biasa Mas kalau soal biang rusuh karena ya namanya PSHT ini di dalamnya juga kita belajar silat artinya silat itu kita belajar berlindung diri atau berantem lah jadi wajar kalau orang-orang SH ini berantem juga wajar dah udah gak asing lagi pokoknya kalau mau berantem ya yang penting jangan kalah udah gitu aja Mas kalau kalah Mas kalau kalah suruh latihan aja lagi Mas oh iya 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 seperti itu ya dengan apa ya jadi kita sebagai warga PSHT walaupun biang rusuh gak apa-apa itu bagaimana ya sebagai itulah sebagai orang dituakan di sini eh Masnya Among Leman tua kan nah sebagai orang yang dituakan itu itu harus bagaimana ya itu tadi Mas soal rusuh itu kita udah biasa cuma kembali lagi kepada kita berani karena benar takut karena salah kalau udah benar ya udah kita hantam aja Mas saya sebagai setua juga masih kuat Mas kalau karena benar cuma kalau karena salah saya jadi gini lemah saya Mas terima kasih ya Mas ya Anda mungkin kata-kata Anda bisa menjadi motivasi dulur-dulur di sana ya semakin semangat untuk menunaikan semakin semangat untuk mengembangkan ilmu PSHT seperti itu ngomong apa? nah itu nah Mas tentang kopi Mas sekarang filosofi kopi itu apa Mas? oh makanya kalau banyaknya ayo ngopi ayo ngopi gitu menurut PSHT ini kopi ini termasuk apa Mas? ada ilmunya nggak Mas? sebenarnya kopi ini nggak ada ilmunya atau apa Mas cuma kopi ini ya ibarat kita ini pahit lah belajar pahitnya kehidupan kalau udah ngopi ini pikiran terang tenang itu makanya kita tuh harus ngopi kita juga kalau mau cari sodara mau cari teman ayo ngopi itu berarti kita ngopi itu buat nambah sodara juga itu Mas artinya itu sama-sama hitam juga Mas sip mantap oke